Salam Sehat Indonesia Saya Fajar Atwis Wahyudin, guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan dari Kabupaten Gersik sedang mengikuti giveaway jawab etik. Di masa pandemi ini, kita mulai dari diri sendiri dan saling mengingatkan untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Ingat selalu dengan 3 M untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga. Yang pertama adalah memakai masker dengan baik dan benar, menutupi hidung dan mulus. Yang kedua, mencuci tangan, pakai sabun, dan bilas dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak fisik. Tepuk 3 M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Indonesia Sehat. Jangan lupa vaksin juga ya, saya sudah vaksin nih. Hai, perkenalkan, saya Anita dari Malang, Jawa Timur. Kali ini, saya akan mengikuti video challenge dari Jawab Ete dan juga dari Bapak Erick Wahir, yaitu mengenai sosialisasi 3M dan 3R itu apa. Check it out! Masker dengan baik dan benar, sesuai anjuran. Lebih baik lagi kalau pakai double masker jika keluar rumah. Mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan air mengalir sampai kesela-sela jari hingga bersih. Menggunakan sabun pastinya. Air semakin bersih dari Gedis. Selain itu, teman-teman juga bisa memakai hand sanitizer untuk memenuhkuman dan merindungi diri. Jangan menjaga jarak. Untuk menjaga dan mengurangi resiko penularan COVID-19, diajurkan jaga jarak satu dengan yang lain. Dari kerumunan lebih baik di rumah aja jika tidak ada keperluan di luar. Terapkan prokes 3M untuk kebaikan kita semua. Halo, Assalamualaikum. Namaku Putri dari Malang. Aku lagi mengikuti giveaway dari jawab Eti dan Bapak Erick Tohir tentang kampanye. 3M Untuk penjagaan virus COVID-19, M yang pertama, gunakan masker. Masker medis atau masker kain. Selalu gunakan masker dengan benar ya. Pastikan hidung dan dagu tertutup. M yang kedua, cucilah tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun sampai 30 detik. Untuk membersihkan kuman ataupun virus. Jika tidak memungkinkan, bisa kita ganti dengan hand sanitizer. M yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Dan hindari kerumunan dan keluar rumah jika perlu saja. Kalau mau cari barang, baju, maupun makanan, mending online aja. Banyak voucher diskonya lho. So, stay safe and healthy ya kawan. Assalamualaikum. Halo semua. Terkenalkan, saya Kurva. Saya dari Karawang. Kali ini, saya mau ikut giveaway dari ejawab underscore at dan Bapak Adik Thohir tentang kampanye 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Ketika kita keluar rumah ataupun kepergian, wajib menggunakan masker ya teman-teman. Contoh maskernya bisa seperti ini. Nah, M yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan bisa menggunakan air mengalir dan juga sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Seperti ini. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 2 meter ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin keluar rumah ataupun kepergian, jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan juga terapkan 3M ya. Supaya pandemi virus COVID-19 bisa segera berakhir dan kita semua bisa beraktifitas seperti dulu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, nama saya Eva Widayanti asal dari Kota Jemba, Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengikuti giveaway dari Jawa PT dan Bapak Erick Tohir tentang sosialisasi 3M. Hampir 2 tahun sudah Indonesia mengalami kasus virus COVID-19. Maka dari itu kita harus berpartisipasi dalam gerakan 3M. Yang ke satu adalah memakai masker. Karena dengan memakai masker, kita menjaga menyebabannya penularan COVID-19. Yang kedua, cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, kita bisa diganti dengan hand sanitizer. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalami kasus virus COVID-19. Yang kedua, cuci tangan dengan air mengalami kasus Kita harus menggunakan masker. Gunakan masker hingga menutupi rus yang hidup. Seperti itu ya teman-teman, gunakan setiap kali kita keluar rumah ya. Dan keluar rumah kalau penting aja ya. Iya, mas? Yang kedua, kita harus memasuki tangan jika sabun dan jika air yang mengalir Atau kita menggunakan hand sanitizer Gunakan hand sanitizer seperti ini ya teman-teman Gosok-gosokkan tangan kita Usun dari ini Jelas-jelas yang ini Sampai kurang lebih 20-20 detik Yang ketiga, kita harus menjaga jarak Minimal 2 meter Seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!